Intro Selamat pagi Mimisa, penerbitan aturan penjualan daring atau dalam jaringan atau online melalui media sosial memang sudah seharusnya. Aturan main harus jelas demi iklim persaingan usaha. Namun aturan yang tidak holistik, tidak menyeluruh, hanya akan menjadi bumerang bagi pelaku usaha dalam negeri. Hal ini patut dikhawatirkan dari Revisi Premendak nomor 50 tahun 2020. Dengan begitu cepat dan lihainya perkembangan teknologi digital, tidak akan butuh waktu lama sampai platform-platform media sosial dan e-commerce akan membuat fitur baru yang memanfaatkan celah aturan. Mimisa inilah editorial media Indonesia di sini hari ini Rabu 27 September 2023 dengan tema menyelamatkan UMKM seutuhnya bersama saya Leonor Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Abdul Kohar. Mas Kohar selamat pagi. Selamat pagi Leo. Sehat-sehat Mas? Sehat. Tidak dirugikan, tidak bisa belanja lewat TikTok Shop? Kebetulan saya tidak punya TikTok Shop. Tidak memakai ya? Tapi memakai beberapa platform yang lain. Oke, kita akan bicarakan itu Mas Kohar, tapi sebelumnya kita lihat dulu dan pemirsa beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia untuk pagi ini. Yang kita bahas di dalam editorial Mas Kohar dan pemirsa kita masuk ke editorial. Menyelamatkan UMKM seutuhnya itu judul editorial pagi ini. Ini terakhir adalah penggunaan TikTok Shop dilarang oleh Permendak yang sudah direvisi Senin kemarin, Senin dua hari yang lalu. Nah, pertanyaannya Mas Kohar, apakah itu kemudian akan serta-merta membuat UMKM kembali bangkit? Saya sebelum siaran ini bertemu dengan teman yang merupakan konsumen TikTok Shop. Dia mengatakan, apakah setelah dilarang untuk TikTok Shop, kemudian Tanah Abang kembali akan bangkit? Saya bilang ya, kita butuh waktu untuk melihatnya. Bagaimana Mas Kohar? Ya, ini kan sebuah keputusan yang diambil tetapi tidak holistik, tidak menyeluruh. Ini keputusan yang parsial, semacam kayak keputusan panik. Keputusan orang memadamkan api yang membakar, membakar sebagian rumah, tetapi kemudian ya dimatikan semua, dirobohkan rumahnya sekalipun. Nah, sekalian. Hal-hal semacam ini adalah keputusan yang nanti untuk jangka panjang, boleh jadi justru akan menjadi bumerang bagi para UMKM itu sendiri. Karena UMKM-nya pakai juga itu? Iya, ada 2 juta. 2 juta UMKM itu menggunakan TikTok Shop. Untuk jualan. Untuk jualan. Nah, dari 6 juta yang dipakai TikTok di Indonesia untuk jualan, itu 2 juta diantaranya UMKM. Menurut laporan seperti itu. Dari 125 juta pengguna TikTok, ada 6 juta kan yang menggunakannya untuk shop itu, untuk jualan. 2 jutanya itu UMKM. Nah, kalau seperti ini langsung dilarang secara sekonyong-konyong, nah 2 juta UMKM ini nanti bagaimana mereka? Lalu bagaimana yang sudah juga bersiap-siap untuk masuk ke situ? Iya, sebetulnya mungkin masih banyak ya. Apa yang akan dilakukannya yang belum tentu nanti begitu TikTok Shop ini ditutup, Tanah Abang langsung rame belum tentu, penjual offline langsung laris dagangannya juga belum tentu. Boleh jadah. Kemudian bermigrasi ke e-commerce yang lain, tetap saja akhirnya nanti Tanah Abang juga sepi. Itu yang disebut dengan keputusan yang sangat parsial. Argumentasinya katanya begini, tadi kan kita dengar ya di headline Mas Kohar, Menteri Perdagangan mengatakan aturannya masing-masing ada. Kalau memang untuk media sosial, media sosial. Kalau memang untuk berjualan, platform e-commerce, ya berjualan. Itu jangan digabung supaya tidak mati semua katanya. Tapi apa benar begitu kita akan bahas itu Mas Kohar dan pemisah nilai editorial media Indonesia untuk hari ini Rabu 27 September 2023 menyelamatkan UMKM seutu. Menyelamatkan UMKM seutuhnya. Penerbitan aturan untuk penjualan daring melalui media sosial atau medsos memang sudah semestinya. Sebagaimana semua jenis usaha di negara ini, aturan main harus jelas untuk menjaga iklim persaingan usaha. Namun aturan yang tidak holistik hanya akan menjadi bumerang bagi pelaku usaha dalam negeri. Sementara platform medsos dan e-commerce tetap beroperasi tanpa memberikan dampak signifikan terhadap pemasukan negara. Hal inilah yang patut dikhawatirkan dari Revisi Permendak nomor 50 tahun 2020 yang menurut Mendak Zulkifli Hasan pada Senin 25 September sore akan segera ia tanda tangani. Langkah Revisi Permendak 50 garis miring 2020 sebenarnya sudah santer sejak Juli 2023. Revisi dinilai perlu segera dilakukan karena pemerintah melihat indikasi persaingan usaha yang tidak sehat akibat fitur penjualan di medsos. Harga barang di sana dinilai jauh lebih murah dari toko konvensional karena tanpa pajak. Selain itu, barang-barang tersebut diakini barang impor. Saat itu, Revisi yang disebut pemerintah adalah mempertegas batasan e-commerce, keharusan memiliki izin usaha, dan membayar pajak. Belanja melalui sosial commerce juga akan dikenakan pajak. Kini, sedikit Revisi Permendak yang baru diungkap hanyalah pemisahan medsos dengan e-commerce. Hal itu pun ditegaskan sendiri oleh Presiden Joko Widodo. Medsos hanya dapat menjadi sarana promosi. Jikalau memang hanya itu senjata andalan pemerintah, maka patut kita katakan Revisi itu bagai macan ompong. Sebab, pemisahan medsos dengan e-commerce tidak menjamin terciptanya persaingan usaha yang sehat, apalagi menyelamatkan UMKM. Dengan begitu cepat dan lihainya perkembangan teknologi digital, tidak akan butuh waktu lama sampai platform-platform medsos dan e-commerce akan membuat fitur baru yang memanfaatkan celah aturan. TikTok sendiri, sebagai medsos yang paling disorot, mengoperasikan fitur TikTok Shop di Indonesia sejak 2021. Bahkan, sebelum TikTok Shop, penjualan dan berbelanja langsung melalui medsos sudah lama diakomodasi Facebook dan Instagram. Fitur penjualan melalui medsos nyatanya memang sangat dimanfaatkan pelaku usaha tanah air, baik yang UMKM hingga yang raksasa. TikTok mengklaim TikTok Shop dimanfaatkan 6 juta penjual Indonesia, di mana 2 juta diantaranya adalah UMKM. Hmm, kini ketika hal itu dilarang, tidak heran takar kami UMKM di TikTok ramai di lini masa sebagai wujud protes. Di sisi lain, ke depan tidak ada jaminan jika barang yang dipromosikan di TikTok bukanlah barang impor. Kita pun akan sangat sulit mencegah masyarakat memanfaatkan fitur karena kehidupan digital memang sudah jamannya. Sebab itu, tidak ada jaminan pula jika pembeli akan kembali datang ke toko-toko konvensional, termasuk tanah abang. Maka, pemerintah semestinya membuat aturan yang lebih holistik dan tegas melalui penerapan pajak. Bahkan pemerintah dapat menerapkan bea tambahan bagi penjualan barang impor. Dengan cara itu, pemerintah bisa membuat iklim persaingan sehat, sekaligus menambah kas negara. Sementara soal penyelamatan UMKM, pemerintah harus menggunakan cara lainnya. Mulai dari pelatihan teknik penjualan, hingga menciptakan ekosistem yang memudahkan promosi UMKM, khususnya oleh para influencer. Harus kita akui, salah satu faktor yang membuat produk atau brand begitu laris manis di sosial commerce adalah kehadiran selebritas sebagai tenaga penjual maupun brand ambasador. Sayangnya, tidak sedikit selebritas dalam negeri yang memiliki kepekaan akan produk dalam negeri. Malah mereka begitu bangga memakai produk luar dan dijadikan layaknya standar hidup. Melindungi UMKM, jangan parsial. Perlindungannya harus dari hulu sampai hilir. Data Kementerian Kooperasi dan UKM. Kontribusi UMKM terhadap PDB nasional sebesar 60,5 persen. Data ini menunjukkan bahwa UMKM adalah pilar dan sokoguru perekonomian nasional. Selamatkan UMKM dengan menciptakan ekosistem yang kondusif di tanah air. Di bagian berikut Anda bisa menciptakan pendapat Anda pemirsa untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di editorial media Indonesia pemirsa dan kita akan berbincang dulu Mas Suar sebelum kita lanjutkan diskusi kita. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Direktur Bisnis dan Pemasaran Semesko Indonesia atau LLPK UKM, Kementerian Kooperasi dan UKM, Wintor Rahmada. Pak Wintor selamat pagi. Selamat pagi Mas. Ya, Pak Wintor memastikan saja Pak, untuk UMKM khususnya yang selama ini berjualan menggunakan TikTok Shop disebut-sebut angkanya ada sekitar 2 juta orang, 2 juta UMKM maksud saya, itu benar-benar tidak boleh lagi pakai TikTok Shop atau seperti apa Pak? Ini juga barangkali persepsi yang harus kami luruskan. Ya. Bahwa ketika kita bicara sosial commerce, yang tidak diperbolehkan adalah transaksi di sosial commerce. Transaksi di sosial commerce? Tidak boleh, betul. Artinya kalau teman-teman konten kreator, teman-teman afiliator masih ingin melakukan promosi sebuah produk tertentu, tentu saja itu masih bisa dilakukan. Hanya check outnya tidak bisa nanti mungkin di TikTok Shop. Oh, jadi transaksinya pakai yang mana dong Pak kalau begitu Pak? Hanya boleh promosi di TikTok, terus dia transaksinya bagaimana? Ya, kita balik lagi ke tahun 2021 sebelum ketika TikTok Shop ada. Sebetulnya pada saat itu juga tidak ada permasalahan, justru ekosistem digital kita malah tumbuh. Karena berarti prefik yang selama ini berada di dalam satu platform di TikTok yang kemudian dikonversi menjadi penjualan di TikTok Shop. Oke. Sekarang konversi penjualannya bisa diarahkan ke ekosistem yang lain. Misalnya ke toko online dari UKM-nya misalnya, atau ke sales page-nya, atau ke landing page-nya. Jadi ekosistem digital kita justru akan tumbuh. Oke. Jadi maksudnya adalah kalau misalnya untuk e-commerce, saya sebut merek ya Pak, Shopee, Shop begitu, itu tetap boleh berdagang begitu ya? Kalau Shopee memang dari awal kan e-commerce. Oke. Jadi yang e-commerce tetap boleh. Tapi kalau yang media sosial seperti Facebook, Instagram, itu ikut dilarang atau seperti apa Pak? Tadi yang saya sebutkan Mas Lohan sebetulnya, sosio-commerce ini kan melarang transaksi. Betul. Kalau saya boleh nyebut Facebook, ada Facebook marketplace misalnya. Atau Instagram, atau Instagram Shop. Tapi mereka tidak bisa bertransaksi. Oh. Jadi fitur menyelesaikan transaksi tetap di satu aplikasi TikTok, itu yang dilarang oleh peraturan Menteri Perdagangan ini ya? Salah satunya adalah itu. Salah satunya itu. Oke, tapi ini kemudian ada pertanyaan Pak, mungkin juga apa ya, perlawanan mungkin, ada muncul tagar nih, kami UMKM di TikTok itu rame sekali di mana-mana karena protes. Ini bagaimana ya kelihatannya Pak Wintor? Saya pikir teman-teman ini mempunyai persepsi yang berbeda-beda mengenai bagaimana kita memproteksi UKM. Teman-teman ini kan UKM juga. Betul. Iya kan? Dan mereka juga harus tahu bahwa di sisi yang lain memang ada UKM yang terdampak karena digitalisasi yang kita tidak moderasi. Iya, iya. Oleh karena itu, kita mencari dampak yang paling minimum. Salah satunya sebetulnya kalau kita bicara misalnya teman-teman konten kreator, ini kan yang banyak berbicara sekarang adalah teman-teman konten kreator. Tetapi saya melihat juga bahwa mereka ada sedikit persepsi yang berbeda karena dipikirnya TikTok Shop akan tutup semua gitu. Bahkan ada yang bilang kalau TikTok akan ditutup. Iya. Padahal kan tidak ya? Padahal kan tidak. Kemudian regulasi ini kan mengatur semua. Tidak hanya mengatur TikTok Shop, tidak hanya mengatur TikTok. Tapi juga mengatur e-commerce yang lain. Oke. Jadi sebetulnya... Ini sebetulnya kalau saya boleh terjemahkan begini, benar atau tidak Pak? Bahwa yang ada itu hanya media sosial atau e-commerce. Tidak ada tuh yang namanya social commerce. Betul ya Pak? Itu memang harus dipisahkan, betul. Bagaimana Pak? Memang harus dipisahkan antara social media dan e-commerce. Memang harus dipisahkan. Tetapi definisi dari e-commerce ini yang kita harus sepakat juga. Hmm. Oke. Kalau definisi e-commerce hanya misalnya seperti Facebook Marketplace, orang mengupload produknya, kemudian mereka saling bertemu di situ, transaksinya tidak dilaksanakan di situ, itu juga bisa disebut e-commerce. Oke. Pak Wintor, sebetulnya ada yang mengatakan begini Pak. Masalahnya adalah ketika TikTok Shop itu begitu laku, begitu banyak transaksi terjadi di sana, menurut beberapa teman yang konsumen, mereka mengatakan harganya sih sama saja dengan di Tanah Abang misalnya. Tapi ada biaya promosi yang ditanggung oleh TikTok. Ongkos kirim gratis sama sekali. Dan itu yang membuat daya tariknya meningkat. Kalau melihat ini Pak, sebetulnya apakah kemudian menglarang TikTok Shop ini akan efektif membangkitkan kembali UMKM mungkin salah satunya di Tanah Abang, Pak? Kalau kebijakan ini kan kita harapkan yang pertama memproteksi dulu. Hmm. Bahwa kan kita harus dilindungi. Oke. Baru kita bicara nanti selanjutnya pendampingan, pelatihan, atau bahkan pembiayaan, atau program-program yang lain. Hmm. Bagaimana caranya kita bisa mengajarkan seseorang untuk terjun belajar di sebuah kolam yang kita tahu kolamnya justru akan buat dia mati, kan nggak mungkin. Oke. Pak, tapi kembali Pak. Maaf, ini kalau 2 juta UMKM yang menggunakan TikTok Shop juga ikut protes, Pak. Itu kan artinya ketika TikTok Shop dilarang, 2 juta UMKM ini pun akan kesulitan bisnisnya, Pak. Ini tidak si malakama ya, Pak? Kami sampaikan sekali lagi bahwa yang tidak diperbolehkan itu adalah check-outnya. Jadi selama dia ingin berpromosi, silahkan. Tidak ada masalah dengan promosi. Promosi boleh. Kemudian pembeliannya jangan dilakukan di situ. Pembeliannya harus ada link-out keluar. Oh, ada lagi yang lain, ya? Betul di situ baru ekosistem digital kita akan tunggu. 2 juta ini katanya, Pak, adalah memang yang memanfaatkan TikTok Shop karena bisa langsung check-out atau langsung transaksi pembayarannya di situ juga, Pak. Tidak ada yang sulit dengan kita klik satu link keluar, Pak. Masih, anak. Hmm. Tidak ada yang sulit, ya? Dan teman-teman konten kreator, teman-teman afiliator ini juga sudah berada di TikTok dari tahun 2021. Jadi sebetulnya tidak ada kesulitan atau tidak ada hambatan secara teknologi. Baik. Pak, Pak Wintol, larangan TikTok Shop ini harga mati atau memang masih bisa dibicarakan lagi, Pak? Karena kan banyak orang berharap adalah pembicaraan lagi begitu. Bagaimana, Pak Wintol? Kalau termendak nanti sudah ditanah tangan, ya berarti kan itu berlaku ke semua. Kecuali kemudian direvisi lagi seandainya begitu ya, Pak? Saya tidak bisa komentar kalau yang itu tetapi kan. Iya. Maksud saya kan, termendak yang terakhir ini kan hasil revisi. Nah, hasil revisi kan ada kemungkinan bisa direvisi lagi kan, Pak Wintol. Logikanya sih begitu. Ya, kita lihat saja nanti ke depannya apakah UMKM masih... Karena kan ini kan hasil dari kami menerima masukan dari banyak UMKM juga. Oh, dari UMKM juga banyak masukan supaya menghentikan TikTok Shop begitu ya, Pak? Mengatur barangkali. Mengatur ya? Oke. Mengatur sesuatu apa? Baik, baik. Baik, kita harapkan tentunya masih ada pembicaraan-pembicaraan lanjutan, lalu juga ada alternatif-alternatif untuk tetap menyelamatkan UMKM dengan tetap menjaga UMKM-nya sendiri. Terima kasih untuk saat ini Deputi, maaf, Direktur Bisnis dan Pemasaran Semesko Indonesia Wintol Rahmada sudah menjelaskan kepada kami. Selamat pagi, Pak Wintol. Selamat pagi, terima kasih. Pertanyaannya kan itu, Mas Kwar. Tadi Pak Wintol jelaskan ya, bahwa yang dilarang adalah check-out-nya katanya. Kalau memang mau promosi, mau menjual boleh, tapi transaksinya tidak boleh di TikTok-nya juga. Sekarang pertanyaannya adalah, why, kenapa itu harus ditutup? Kan awalnya karena itu dianggap membuat transaksi-transaksi offline, itu mati. Tanah Abang dan sebagainya jadi sepi, gulung tikar. Nah, lalu diselesaikannya dengan cara menutup sebagian transaksi perdagangan di TikTok, TikTok Shop. Promosi boleh, tetapi transaksi tidak boleh di situ. Nah, apakah dengan ditutupnya transaksi itu otomatis orang anak kemudian lari ke penyebang, ke Tanah Abang tadi itu, ke belanja offline itu. Lalu bagaimana dengan fitur-fitur e-commerce lain, yang juga tidak kalah luar biasa kanibalnya terhadap UMKM. E-commerce katanya boleh, tapi media sosial yang dijadikan dagang atau social commerce tidak boleh katanya begitu. Sekarang sepinya Tanah Abang itu, apakah hanya karena TikTok Shop, atau juga karena faktor-faktor yang lain. Ini yang harus dijelaskan kepada publik, supaya apa? Supaya ketika kita itu menyelesaikan sebuah persoalan yang terkait dengan UMKM, itu bisa menyeluruh. Tidak parsial, tidak setengah-setengah, atau apalagi seperempat-seperempat. Kenapa? Karena begini, Leo, UMKM ini sudah terbukti, kontribusinya terhadap PDB luar biasa. 60,5 persen itu berkontribusi terhadap produk domestik bruto kita. 60,5 persen itu artinya di atas 10 ribu triliun kontribusinya terhadap PDB. Itu kan berarti luar biasa. Tetapi perlakuan terhadap UMKM selama ini juga belum maksimal. Padahal UMKM juga menyerap 97 persen tenaga kerja kita. Nah, itu kan juga luar biasa pula. Tetapi bagaimana pemberian insentif, katakanlah kepada UMKM, bagaimana melatih mereka, mendekatkan akses mereka ke perbankan saja. Bayangkan, dari sekian 64,2 juta UMKM, itu 40 juta diantaranya itu belum bankable. Tidak ada bank yang mau merekeningkan mereka. Belum mampu memasuki akses perbankan, akses keuangan. Padahal ini kan dasar, basic mereka untuk mengembangkan diri. Nah, jadi apa kontribusi mereka terhadap PDB dan kontribusi mereka dalam menyerap tenaga kerja, itu belum berbanding lurus dari upaya yang dilakukan pemerintah atau regulator untuk mendekatkan mereka pada akses-akses yang mereka butuhkan. Kalau dengarkan penjelasan Pak Winter tadi, Mas Kohar, bahwa pemerintah itu mendapat masukan dari pelaku UMKM sendiri untuk menghentikan TikTok Shop, katanya begitu. Itu bagaimana itu? Ya, tidak masalah. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana nanti setelah ini katakanlah ditutup, yang sudah telanjur UMKM yang bertransaksi di situ, yang tidak hanya menggunakan TikTok sebagai promosi, yang katanya 2 juta itu juga menggunakannya sebagai transaksi. 2 juta UMKM ya? 2 juta UMKM itu jumlah yang sangat besar. Belum 10 persen memang, tetapi dia sudah 3 persenan, itu jumlah yang sangat besar. Nah, itu bagaimana mereka juga harus dipikirkan. Lalu, apakah tidak ada celah teknologi yang lain dari peraturan itu yang nanti menyebabkan platform baru lagi dengan modifikasi tertentu sehingga dia bisa mengambil celah dari aturan yang ada. Karena aturan itu kadang-kadang berjalan seperti siput. Sementara teknologi itu berjalan seperti mobil yang sangat melaju, atau kereta cepat. Pertanyaannya begini Mas Kaur, kan ini tadi dikatakan pemerintah harus bertindak oleh Pak Winter ya. Pemerintah harus bertindak. Nah, pertanyaannya adalah, kalau tidak bertindak sama sekali kan nanti dianggap, wah ini pemerintah lambat juga. Apakah kemudian tindakan ini, menghentikan TikTok Shop itu cukup di sini, atau ada tindakan lain? Tindakan lainnya apa? Kita bahas di bagian berikut. Pemisah tetap bersama kami, Editorial Medi Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Medi Indonesia, Pemisah, dan sekarang Mas Kaur, kita ingin mendengarkan juga pendapat dari Pemisah Metro TV terkait dengan penyelamatan UMKM. Saat ini kita sudah terhubung dengan Pemisah Metro TV dari kawasan Kemayoran, Jakarta. Ada Pak Kodai. Pak Kodai, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Selamat pagi Pak Kodai. Bagaimana Pak pendapat Anda? Apakah Anda melihat bahwa larangan TikTok Shop dipakai untuk transaksi itu ujungnya bisa menyelamatkan UMKM atau seperti apa pendapat Anda? Silakan Pak Kodai. Kalau pendapat saya, saran saya begini, Pak. Jadi sebaiknya pemerintah itu melindungi pengusaha lokal dengan cara membuat regulasi di mana serbuan barang-barang impor, terutama dari Cina, ya itu kan banyak banget tuh, itu yang mematikan gitu loh. Nah, kalau itu nggak dilindungi, seandainya ini dilarang, jadi kan beralih ke yang lain, tetap aja transaksinya, mereka akan cari yang lebih murah gitu loh. Sedangkan pengusaha lokal kita ini kan, dia kesulitan untuk jual murah, karena regulasi kita pajak ini, pajak itu. Itu yang bikin susah bersaing harga, gitu loh, itu yang harus diperhatikan oleh pemerintah sebenarnya. Kalau yang masalah kayak gini kan, yang TikTok soft ini kan, ya mohon maaf, ya nggak apa-apa sih. Selama misalkan kita bersaing itu adil itu, dan untuk dalam negeri sendiri aja juga harusnya diatur. Yang raksasa itu jangan menguasai dari hulu sampai hilir. Bagaimana kami yang kecil ini bisa berkembang, kalau mereka itu menguasai dari hulu sampai hilir gitu. Diatur aja sih, biar adil, biar fair. Itu yang lebih utama sebenarnya, karena digitalisasi itu, iya, udah niscaya gitu loh Pak. Baik. Pak Kodai juga penjual UMKM atau bagaimana Pak? Boleh tahu Pak? Iya, saya jual madu herbal Pak. Oh, jual madu herbal. Itu pakai TikTok shop juga? Kalau saya nggak pakai TikTok shop, tapi saya pakai medsos yang lain, kayak Facebook, kayak WA, gitu. Facebook itu kalau transaksi harus keluar dari Facebook, atau ada fitur transaksi di Facebook juga sih Pak? Enggak, kalau saya, dia langsung ke nomor saya, Bang. Oh, tidak ada fitur? Dan itu harus di-group. Kadang-kadang kalau tidak di-group, hanya di status aja, itu suka di-block sama Facebook gitu. Nggak boleh, gitu. Oh gitu ya? Algoritmenya mem-block ya, kalau kemudian transaksi lewat Facebook gitu ya? Iya, betul. Jadi saya harus di-group tuh, kalau di-group bebas tuh Pak. Oke. Pak Kodai berjualan secara fisik juga tidak? Maksudnya ada lapak atau toko fisik juga nggak Pak? Iya, ada. Ada juga? Iya, ada. Itu memang berkurang pembelinya karena banyak online ini, apapun caranya, atau seperti apa Pak? Ya, memang kalau kurang pembeli ya, saya paham ya, karena kan yang saya jual ini kan barangnya bukan barang primer ya. Iya. Jadi saya tidak apa-apa. Maksud saya, cara orang membelinya sekarang, konsumen Anda, lebih banyak online atau offline Pak? Lebih banyak offline. Oh offline ya, lebih banyak ya? Masih ya? Jadi walaupun ada TikTok shop, tetap pembeli offline Bapak masih ada gitu ya? Iya, betul. Oke. Cuman yang saya perhatikan itu aja. Barang import tadi ya? Iya, barang import tadi itu sangat murah, ya itu harus diatur, bea masuknya itu diatur. Baik, cara masuk dan harga barangnya seperti apa. Terima kasih Pak Kodai di Kemayoran, Jakarta untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Kodai ada Pak Yudi di Jambi. Pak Yudi, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Yudi. Bagaimana Pak pendapat Anda Pak? Ini TikTok shop di Larang nih, Anda setuju, tidak setuju, atau seperti apa? Silahkan Pak. Saya bilang setuju juga bingung. Tidak setuju juga bingung. sebab yang saya mau pertanyakan ke... ...tadi ada pembicaraan yang Pak... ...winter, gitu. Gitu Pak. Apakah menjamin memang... ...elo TikTok shop itu dicabut? Masyarakat ini datang lagi ke pasar, contohnya ya kayak... ...mana tuh? Ke pasar-pasar gitu Pak. Mau membelinya di sana. Kan itu sama aja Pak. Selama yang masih ada online, kita kan maunya praktis Pak. Hmm, kepraktisan. Oke. Iya, jadi kalau hanya itu dicabut, sama aja penyakit yang lainnya, nggak bisa itu. Penyakit lainnya nggak selesai ya? Oke. Iya, satu itu. Dua, BNR-barang kita, Pak. Maaf, produk-produk kita itu... ...sepertinya kalah bersaing dengan produk-produk dari negara lain. Dari Cina. Hmm. Gitu. Kalau Anda, Pak Yudi, sebagai konsumen, misalnya katakanlah ada satu produk yang sama. Katakanlah misalnya baju ya Pak. Bajunya sama persis bahannya, segala rupa. Anda akan memilih produk buatan, Bandung misalnya, atau produk impor buatan Tiongkok atau negara lain? Saya memang, saya memilih terus-terang syarganya Pak. Di mana lebih murah di situ, kita beli Pak. Di mana lebih murah, oke. Baik. Baik, itu berarti kata kuncinya ya. Terima kasih Pak Yudi dari Jambi, sudah berpendapat dari Jambi pagi ini. Selamat pagi. Di belakang Pak Yudi ada pemisah Metro TV di Bengkulu, ada Pak Irwanto. Pak Irwanto, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Irwanto. Bagaimana Pak pendapat Anda, Pak? TikTok Shop dilarang untuk transaksi juga nih? Silahkan Pak Irwanto. Kalau saya gini ya, memang pemerintah ini selalu terlambat. Terlambat kenapa, Pak? Ya, sebenarnya kan soal regulasi aja. Soalnya dari awal masa nggak antisipasi. Bahwa saya pikir teknologi ini hanya sebuah keseskayaan saja. Seperti itu kan. Jadi, seharusnya regulasinya harus bisa melihat 5-10 tahun ke depan. Seperti itu antisipasi. Selamat pagi. Mungkin Pak Irwanto, Oke, Pak Irwanto, kan ada pepatah mengatakan lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Katakanlah benar, terlambat pemerintah mengambil keputusan. Tapi kan dengan menghentikan TikTok Shop harapannya katanya menyelamatkan UMKM. Anda setuju atau tidak, Pak Irwanto? Ya, silahkan saja. Tapi menurut saya ini bukti bahwa memang regulasi kita selalu terlambat mengantisipasi tentang apalagi berkaitan dengan teknologi. Jadi, karena untuk menyelamatkan UMKM saya pikir bukan hanya soal metode menjual beli saja atau memasakkan produk ya. Banyak langkah-langkah lain juga untuk menyelamatkan UMKM ini. Misalnya pinjaman di Permuda segala macam, seperti itu. Tempat berjualan atau di mana tempat dia melakukan negosiasi itu bisa lebih ringan, segala macam. Itu kan upaya-upaya yang bisa dilakukan. Tapi faktanya sekarang UMKM kadang-kadang berbentul-betul soal modal segala macam. Baik, terima kasih untuk pendapat Anda Pak Iruwanto di Bengkulu. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Iruwanto masih ada pemirsa Metro TV kali ini di Malang, Jawa Timur. Ibu Uni. Ibu Uni, selamat pagi. Selamat pagi Mas. Selamat pagi Ibu Uni. Bagaimana Bu? Ibu ikut membeli atau ikut berjualan di TikTok shop tidak? Tidak, saya masyarakat yang kebetulan begitu saja. Tapi saya punya saya punya pendapat Pak. Silahkan, silahkan. Jadi begini. Saya suka tentang memang TikTok itu melarang ya berjualan di TikTok? Di ini, di apa? TikTok shop? Ya, di TikTok shop. Itu tentunya ada persyaratan-persyaratan yang memang harus dipenuhi, begitu. Nah, itu saya kira dari banyak pakar yang bisa ini ya, yang bisa yang bisa masuk saya kurang kurang tahu tentang itu. Tetapi saya punya pendapat ibu lah. Pendapat ibu saja. Begini ya. Jadi begini. Saya tahu bahwa masalah UMKM itu adalah setelah adanya pandemi ini itu mereka kesulitan untuk berjualan. Jadi oleh karena itu bagaimana seandainya pemerintah itu memberikan jalan ya. Kalau misalnya saya setuju dengan cara online barangkali membentuk sebuah komunitas begitu ya. Jadi semua misalnya perdagang dari berbagai mal yang sepi itu bergabung menjadi satu komunitas dan diberi wajah untuk bisa misalnya seperti Shopee atau Wikipedia atau bagaimana sehingga mereka bisa bebas berjualan secara online dan jadi mungkin pemerintah dengan membantu cara teknologi itu bisa membantu bagaimana caranya itu membantu tinggal diwadahi seperti apa supaya tidak ada yang dirugikan begitu ya Buni oke baik 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 teknologi bisa membantu mereka gitu baik dan mereka terima kasih baik terima kasih Buni di Malang Jawa Timur untuk pendapat Anda selamat pagi menarik empat pemerintah kita Mas Kohar dan kalau saya lihat sudah memotret masalah dengan akurat ya betul jadi kelihatan bagaimana publik itu melihat bahwa menyelamatkan OMKM itu tidak serta-merta hanya menutup transaksi di TikTok shop itu hanya sangat-sangat parsial dan belum tentu itu mau jarak karena problemnya bukan di situ problem OMKM tadi ada yang bilang akses modal yang sangat sulit aturan regulasi yang juga masih belum ramah terhadap OMKM pendampingan yang juga belum sangat serius berjualan setelah pandemi yang terganggu dan ini adalah solusinya betul nah itu semua kan menerapkan bagaimana cara kita memberikan insentif sekaligus disinsentif bagi misalnya sosial media atau platform e-commerce maka peraturan pajak itu harus betul-betul diterapkan di situ itu solusi kedua kalau dia mengambil barang impor maka bea impor juga harus dikenakan yang sangat besar tidak boleh sama dengan produk dalam negeri karena itu untuk melindungi produk lokal betul karena itu untuk melindungi produk lokal dan itu dilakukan di semua negara jangan takut dianggap kita terlalu proteksi terhadap produk dalam negeri nah problem kita ini kan seperti kayak pemadam kebakaran kemarin itu barang-barang impor pakaian bekas gerabak gerubuk gerabak gerubuk thrifting itu ya thrifting itu dibakar di banyak tempat sekarang muncul lagi coba aja belanja ke beberapa titik yang kemarin sempat digerbak itu sudah ada lagi di pasar baru di Senin di Tanah Abang banyak itu dengan harga yang juga masih miring nah itu apa artinya bahwa memang insentif disinsentif itu belum diperlakukan secara adil jadi yang disebut dengan fair trade itu tidak bisa hanya diwujudkan dalam bentuk etalase dengan cara misalnya menutup sebuah transaksi di sosial media misalnya itu hanya etalase kecil tetapi problem di bawahnya itu masih sangat banyak mas kohar ini kan sudah dilarang ya untuk tiktok shop dan tadi Pak Wintor saya katakan apakah permendak itu harga mati beliau juga kelihatannya enggak untuk mengatakan bisa diubah apa tidak nah solusinya setelah keadaan terakhir ini seperti apa kita akan bahas di bagian berikut bisa tetap bersama kami editorial media Indonesia segera kembali media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja dimana saja caranya mudah download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda daftarkan data diri serta pilih paket perlanganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia untuk informasi lebih lanjut hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at media indonesia media indonesia referensi bangsa terima kasih Anda masih bersama kami kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini Mas Kohar kondisi terakhir TikTok Shop sudah dilarang tapi kan yang namanya peraturan ya subject to change bisa berubah juga kira-kira apa mas usulan supaya kemudian UMKM diselamatkan itu tidak hanya dengan cara berusaha mematikan atau melarang TikTok Shop ya paling tidak ada 5 5 solusi yang pertama tadi itu terapkan pajak lalu yang kedua itu terapkan biaya masuk barang yang tadi sudah kita bicarakan barang impor yang masuk sehingga harganya bisa lebih seimbang fair secara adil disitu kapanpun mau digebuk TikTok kalau kemudian dia lari ke e-commerce lain dengan harga yang jauh lebih murah karena tidak ada biaya masuk orang akan tetap lari ke sana sebagaimana tadi disampaikan oleh penelpon lalu yang ketiga adalah pelatihan pemasaran ke akses teknologi itu bagaimana supaya 64,2 juta ini itu bisa mengakses teknologi dengan ramah dengan digital dengan cepat sehingga mereka bisa double offline ada online juga ada lalu yang keempat adalah memberikan subsidi memberikan subsidi bunga saat ini kan sudah ada UMKM lewat kur dan seterusnya ini diperluas di jangkauannya karena pertumbuhan kur kita ini masih kalah bila dibanding dengan negara tetangga untuk UMKM ya kita baru 17% 14-17% subsidi itu tidak haram ya? oh tidak kalau dia digunakan untuk produktif untuk meng-upgrade masyarakat supaya masyarakat terangkat harga matabatnya UMKM kan selama ini belum dibela padahal dia sudah membela menjadi sokoguru kan itu harus diberi subsidi bunga katakanlah yang lebih sangat ramah mereka dekatkan mereka pada akses permodalan perbankan lalu yang kelima adalah ya dekatkan dengan akses pasar juga nah itu hal-hal yang seperti ini itu bisa lebih holistik ketimbang kita hanya memperkuat keputusan-keputusan atau regulasi-regulasi yang hanya etalase sifatnya yang ini parsial tidak akan menyeluruh dan berpotensi untuk dicari celah hukumnya yang bisa jadi dia nanti bermigrasi beralih ke platform-platform yang lain dengan perkembangan teknologi yang baru kita tidak tahu nah yang boleh jadi juga nanti bagaimana nasib 2 juta UMKM yang misalnya sudah bertransaksi di TikTok Shop yang sampai membuat tagar dan seterusnya jangan hanya dianggap yang membuat tagar itu hanya konten kreator saja tapi mereka juga jangan-jangan adalah yang memang sudah mendapatkan keuntungan dari proses transaksi selama 2 tahun terakhir misalnya kira-kira komunikasi akan tetap terbuka tidak antara otoritas dan juga pada pelaku usaha harusnya akan terjadi karena spirit yang sekarang itu bukan spirit demarkasi spirit yang terjadi itu adalah kolaborasi nah salah satu spirit kolaborasi itu adalah mendengar ada dialog ada mendengar ada mendapatkan masukan dari banyak sisi bukan hanya dari 1-2 sisi karena UMKM ini juga banyak sisi nah kalau kita lihat tadi misalnya penelpon kita saja kan melihatnya juga mereka lebih melihat secara menyeluruh kok lebih holistik kok persoalan kita itu ada di barang impor yang tidak dikenakan pajak jauh lebih murah jauh lebih murah masuk dengan bebas yang di cover betul dan itu yang membuat kita lebih mudah dari negara asal sudah disubsidi besar-besaran lalu di kita masuk dengan cara yang relatif lebih bebas semoga yang kita sampaikan juga bisa menyumbangkan ke penyelamatan UMKM Mas Abel Kowartu terima kasih sudah hadir tempat ini selamat pagi selamat pagi pemirsa pemerintah seharusnya membuat aturan yang lebih holistik dan tegas lewat penerapan pajak bahkan pemerintah bisa menerapkan biaya tambahan bagi penjualan barang impor sehingga ada iklim persaingan sehat sekaligus menambah khas negara terkait penyelamatan UMKM pemerintah juga bisa membuat pelatihan teknik penjualan hingga menciptakan ekosistem yang memudahkan promosi UMKM selamatkan UMKM dengan menciptakan ekosistem yang kondusif di Indonesia saya Leonan Samosi berterima kasih Anda sudah menyimak editorial media Indonesia satu pagi ini terus jaga kesehatan Anda terus jaga nurani Anda selamat pagi sampai jumpa jelajahi cara baru mendapatkan informasi download Metro TV X10 sekarang terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton